Intro Sejumlah korban dugaan penggelapan jual beli apartemen Malioboro City yang belum mendapatkan sertifikat hak milik, kembali melakukan aksi protes dengan mengirimkan aduan ke pemerintahan pusat melalui kantor pos besar Yogyakarta. Selain itu, para korban juga membentangkan spanduk di calur pedestrian di kawasan titik 0 km. Salah satu korban sekaligus sekretaris persatuan pemilik apartemen Malioboro City D.I.E. menuntut hak selama 10 tahun yang belum mendapatkan sertifikat hak milik kepada Presiden Jokowi dan Gubernur D.I.E. Sri Sultan Hamengkubwono ke-10. Diketahui, sebanyak 200 korban yang tertipu oleh pihak pengembang mengalami kerugian hingga 400 miliar rupiah. Hal tersebut membuat dirinya bersama para korban lainnya kebingungan karena pihak pengembang menjanjikan bahwa apartemen tersebut tidak sedang dalam jaminan atau digadekan di pihak lain. Kita beli apartemen sejak tahun 2013, mulai dari unit itu belum ada dibangun sama sekali. Kita sudah bayar, dan kita mengambil, hampir semua tadi kita mengambil mekanisme cash, cash lunak ya, DB 50 persen, sisanya tersejikil. Itu sudah lunak semua dan sampai dengan sekarang, tahun 2023, 2023, kita belum mendapatkan hak kita, sertifikat hak milik SRS seperti yang dijadikan oleh pengembang waktu itu. Itu permasalahannya. Dan sedangkan yang lebih parah lagi, pengembangnya pun sekarang sudah tidak jelas di mana. Kantornya pun sudah tutup. Tidak ada orangnya. Dan gedung kita, tanah yang kita miliki, tempat apartemen kita, itu sekarang pun juga sudah dilelang dan dimenangkan oleh Bank MNC. Sebelumnya, para korban penggelapan uang jual beli apartemen Malioboro City juga sudah mendatangi Komisi A DPRDDIY untuk beraudiensi sekaligus mengadukan nasib mereka. Dalam aduannya, para korban mendesak DPRDDIY, terutama Komisi A, agar dapat mendorong pihak pemerintah Kabupaten Sleman untuk turut mencari solusi agar hak-hak mereka bisa terpenuhi. Salah satunya, meminta pihak pengembang memberikan akta jual beli dan sertifikat hak milik. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adi TV